Yo, almost balik lagi ke Maxi Garage channel Hari ini gue akan unboxing Taraaa Alright guys, kita mau unboxing 2 case yang baru Sampai di Maxi Garage Gue akan ceritain dulu Nah ini ada 2 item Yang kita buka pre-order dari bulan May Kalau gak salah May atau April, gue lupa Nah, ini item Kita ordernya banyak Kita buka PO Ternyata barangnya di-cut Guys Sama supplier Nah ini belum gue distribusiin ke semua orang yang beli PO sama gue Dan gue kesempatan buat bongkar Ini satu, ini satu Tapi Buat yang udah PO Nanti akan ada pemotongan dari supplier Jadi gue akan info kalian very soon Here we go Here we go guys Nah, you remember this? Nah, ini limited guys Tuh, nomor holonya 001 Oh Mike punya Oh Missen punya Kita mau bongkar yang pertama Jadi, seri yang ini Nah, ini dia belakangnya gak ada A, B, C or anything ya Tapi dia pake GRB01 9866 Ininya 0900A1 Gue gak ngerti lah ini maksudnya Ini adalah seri Fashion Curious Yang mana isinya itu Pernah rilis Tapi dia buat lagi Khusus dengan seperti ini Gue gak ngerti Kenapa Mattel buat yang seperti ini Tapi Menurut gue adalah Ini strategi marketingnya mereka Ketika barangnya lebih banyak Terus dibikin lagi Mungkin Rada aneh gitu ya Tapi Dengan packaging yang baru Dengan cara mereka Promosi yang baru Makanya Barang ini Tetep diminati sama Orang-orang yang koleksi Oke, kita buka ya guys Yang pertama Nih, kita buka nih Shred Jadi segelnya tuh Pake lakban putih gitu ya Tes Hmm Oke Ini dia Apa krisinya Hmm Tadang Kita bongkar guys There you go Fast and Furious Fast Import Ini adalah W pertamanya mereka Dulu sempet Barang ini sempet naik banget Harganya Karena ini gak sempet masuk Indo Dan ini pun Ini gak masuk ke Orang-orang yang Pesan ini harus lewat Pasar Jepang Atau pasar yang ada di Amerika itu Gak khusus Di Walmart Kalau gak salah ini Oke, kita buka aja ya Isinya sih sama aja guys Apa aja isinya Nah Jadi siri Fast and Furious ini Wah ini berarti Fast and Furious ini Sebelum kita punya channel ini guys Hehehe Isinya 5 ya guys Kalau box yang biasa kan Isinya dia ada 10 Tapi box yang ini Yang premium yang ini Dia keluarin Nah ini ada si Lamborghini Gallardo LP 570 Tribe 4 Super Leggera Cakep sih kuningnya Nah ini yang gila nih Nissan Sylvia S15 Awal kuas Rp150.000 Sekarang udah harganya Hampir Rp300.000 Yang misi ya Cakep sih ini Leveringnya juga cakep Ini dia Primadona nya Nissan Skyline GTR R34 Mobilnya si Brian Cakep banget Ini kita kemarin pikir Ini bakalan rare Tapi dia rilis lagi Yang siri ini Yang pake box Makanya Lumayan Harganya jadi Gak naik Signifikan banget Ini Ford Escort RS 1600 Cakep ya Ban karet Base besi Terus yang terakhir ini Nissan Skyline R32 Ini cakep banget guys Beuuu Pengisian itemnya Polos gitu Gahar Nah sekarang yang menjadi Pembahasan adalah Waktu dia keluarin Siri yang ini Dengan box nya Premium seperti ini Isinya sama Yang udah pernah keluar Nah ini Jepang guys Ini bukan kart Jepang Orang pada ngomong Salahnya Ngomongnya gitu Kart Jepang Ini bukan kart Jepang Tapi Ada SNI nya Jepang lah Ini di Keluarin di Jepang Nah ini Siri nya 5 Cakep ya Dia bikin kayak Buat collectible banget lah Box nya jadi Jangan dibuang Kalau di hargain pun Ini pasti ada harganya nih I don't know how much Maybe 100 ribu Buat box nya aja Tuh Keren banget Loh orang mau si Wajib punya Oke Ini harganya Kemarin sekitar 700 ribu Sampai 800 ribu Gak tau nanti Karena ini ada pemotongan Dari supplier Mungkin harganya bakal melonjak lagi Karena ini sold out Dimana-mana Oke guys Kita masuk ke box yang kedua Yang bakal gue Ini Unboxing Nah ini Ini sangat menarik guys Jadi siri ini Biasanya kan Kita buka unboxing Satu set itu Atau Satu siri itu Dalam satu box Isinya 10 Pasti mobilnya beda-beda Atau dia kalau Satu set isinya 5 Biasanya Jadi full set Jadi dua set Jadi ada 10 mobil Yang sama itu ada Dua piece each But this one Is quite different Kita mau lihat Oke Nah sirinya disini ditulis Tidak ada siri belakang Hurufnya Tapi dia pakai Angka doang 9864 Mungkin ini bisa menjadi patokan juga ya GRB46 9864 Oke Nah kita buka Apa isinya Nah ini juga heboh guys Ini heboh karena kemarin Sempat awal-awal keluar Harganya tinggi Terus keluar lah Yang satu box ini Harganya Bermacam-macam Bervariasi Sempat sampai drop banget Karena Keliatannya banjir Tapi Ternyata Barangnya limited Enggak sebanyak yang Kita buka PO Termasuk saya Saya buka PO Itu laku hampir banyak Tapi ternyata Yang kita dapat itu Dari suppliernya Enggak sebanyak itu Dan harganya sekarang Mulai naik lagi Oke Ini box segel Yang dibuka Oke Dan ternyata 10-10 nya Isinya Sama Guys Apakah isinya Ini dia Formula Drift Satu box Isinya 10 10 hot item Yang ada di dalam Dalam satu box ini Kenapa dibuat begini Karena satu box Yang Boulevard Yang Siri Boulevard Ini ada Tapi Dia kasih varian Satu Formula Drift Satu kartu yang Boulevard Jadi sebenarnya Yang akan menjadi rare Itu adalah Yang si Boulevard itu Harganya Maksudnya lebih tinggi Formula Drift ini Dikeluarin satu box Isi 10 Can you imagine Alright Nah gue liat Keluar dari tampo dia ya Tamponya itu kayak Ada kamuflase gitu lah ya Biru Merah Formula Drift Bahannya Sedikit fantasi nih Warna merah Sama biru Mungkin mobil-mobil Drift Seperti ini ya Saya gak terlalu paham juga Nah Yang menjadi Bahasan hari ini adalah Kenapa Hot Wheels Keluarin Satu mobil ini Satu castingan Di dalam satu box ini Mungkin mereka Overproduksi Gue gak tau Tapi Kalau kita bilang Overproduksi pun Ini adalah Strategi marketingnya Dari Si Hot Wheels sendiri Atau si Mattel ini Untuk Semua orang bisa punya ini Dan ini harganya sekarang Sekitar 225 Sampai 300an guys Yes Gila ya Alright guys So Gue sekalian mau ngomong juga Kadang-kadang di pre-order itu Gak semuanya Apa yang kita expect itu Kita bisa dapetin Terutama kayak gue seller Kita pesen lebih Semua tergantung dari Factory Ke distributor Distributor ke kita Kita ini Kadang-kadang bergantung Sama orang lain juga Nah jadi Kebanyakan Yang menjadi kesulitannya adalah Ketika buyer itu Gak mau tau Maunya selalu Mereka terima Apa yang mereka sudah Book Keadaannya kadang-kadang Gak seperti itu Nah balik juga Seperti kita Seller-seller ini Kita juga banyak Tanggung jawab Yang harus dipenuhi Gak semudah itu Jadi kadang-kadang Ada drama Ada A to Z Kadang-kadang drama Drama-drama PO itu Biasa Jadi kalau mau main Di die cash Khususnya Yang pre-order Harus kuat mental PO Pre-order Kalau masih belum kuat mental Mendingan tunggu When it's ready Itu saran dari gue Semua seller banyak beda-beda Ada yang full payment Ada yang bayarnya DP Ada yang gak pake DP Jadi Pilihlah sellermu dengan baik Cari yang terpercaya Cari yang memang Bener-bener Omur semua nyaman Karena semua caranya beda-beda Saya gak bilang mana yang lebih baik Ketika lu nyaman Lu belanja disana Ketika ada Suatu masalah Yang menimpa itu seller Lu orang juga ngerti Lu paham Dan Tidak ada Drama-drama Negatif Alright guys Sekian dari gue Don't forget Taraaa Face and Furious Plus Formula Drift The hottest one Alright guys Thank you for watching Unboxingnya Omeksi Jangan lupa like Share And subscribe Di channel Biar channel ini semakin Wow Alright Salam guys Omers Peace I'm out